Pancasila Ita Purna Masaya Jadi Dukun Jadilah inspirasi Tingkat yang kesadaran Hidup bersih dan sehat Untuk diri dan lingkungan Ayo salin jaga Untuk keberlanjutan Masyarakat bahagia Sehat sentuh Air sentasi dan juga kebersihan Kita jaga untuk semuanya Ayo tingkatkan Bayangan musyik awan Masyarakat sejahtera Mari wujudkan Indonesia Sehat dan berbahagia Bersama bayangan Masyarakat bisa Yayasan PKPA Juga anak Indonesia Terima kasih Terima kasih pendengar dan masih bersama kami di Pro 1 RR Palu Kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini Kita sudah berada di pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya Ke ruang dengar Anda Pendengar di pukul 10 pagi ini Setelah tadi kita mengikuti program Bicara-bicara pers Dialog interaktif selanjutnya yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di akhir pekan ini Pendengar Berkaitan dengan informasi mutu obat Atau lebih tepatnya menjamin mutu obat beredar melalui penerapan CDOB Kerjasama RR Palu bersama dengan Balai POM Kota Palu pendengar yang nanti akan Membahas kaitan dengan seperti apa Mutu obat yang beredar melalui penerapan CDOB dan seperti apa Hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor krusial Dalam menjamin kesehatan dan juga keselamatan Masyarakat khususnya pasien yang ada di wilayah ini Kalau sudah berbicara mengenai distribusi sendiri Dalam rantai distribusi mulai dari produsen hingga ke tangan konsumen Potensi risiko yang ada tentu menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan Karena ini dapat mempengaruhi kualitas obat seperti penanganan yang tidak tepat Penyimpanan yang kurang sesuai atau distribusi yang tidak teratur Oleh karena itu pendengar penerapan CDOB menjadi lana sementing Dalam memastikan bahwa setiap obat yang sampai ke masyarakat Tetap dalam kondisi terbaiknya Terjamin keburiannya dan juga tetap efektif Hingga sampai di masyarakat nanti Untuk itu kami sudah bersama dengan dua narasumber yang telah hadir Di studio 1 RRI Palu Yang pertama ada Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Atau Bepom Palu Ada Pak Amar Dianto S. Farm APT Selamat pagi jelang siang hari Pak Amar Dianto Pagi Saya preferenya manggilnya siapa ini? Mbak Pak Anto ya atau Pak Amar Dianto ya Oke selamat pagi salam sehat dan terima kasih sudah diurus sama kami Pak Amar Dianto untuk pagi ini Oke yang berikutnya adalah ketua tim sertifikasi Bepom Palu Ada Ibu Andi Dian Suryani Selamat pagi Ibu Dian Pagi Salam sehat Ibu Dian Sehat Terima kasih sudah diurus sama kami untuk pagi ini Dan juga kalau berbicara mengenai hal ini pendengar Untuk Anda yang tentunya menginginkan Atau mengetahui lebih jauh lah Sekaitan dengan seperti apa sih sebenarnya mutu obat yang beredar saat ini Menandai penerapan CDOB Tapi lebih jelasnya CDOB ini apa sih? Nah itu yang penting dulu ya Karena kalau ada istilah tidak kenal maka tidak sayang Ya tidak kenal maka juga tidak tahu Dan itu bisa menjadi sebuah mirs persepsi lah Di tengah-tengah masyarakat kita Oleh karena itu saya ke Kepala Bepom Palu terlebih dahulu ada Pak Amar Dianto Yang mungkin bisa sering menjelaskan terlebih dahulu Pak Amar Dianto Sekaitan dengan CDOB ini apa sih? Agar nanti masyarakat lebih mengetahui Ternyata ini loh yang dimaksud Pada masalah pendistribusian obat Nanti lebih lanjutnya kita membahas Silahkan Pak Amar Dianto CDOB itu kan sebenarnya akronim ya Pada topik pagi hari ini Kita akan sedikit berdiskusi Tentang bagaimana menjamin mutu obat Dengan penerapan CDOB Atau cara distribusi obat yang baik Seperti itu Kalau kita bicara Siklus peredaran obat itu Mas artinya mulai dari di produsen Sampai nanti Produk itu sampai ke tangan konsumen Atau pasien Ada tahapnya juga namanya Distribusi Di situ ada Peran dari Peran dari pelaku usaha Dalam hal ini Yaitu pedagang besar farmasi Atau kalau di pemerintah Ada namanya Instalasi farmasi pemerintah Yang disini yang punya peran Bagaimana menerapkan aspek-aspek Cara distribusi obat yang baik Agar obat yang diedarkan tadi Yang didistribusikan tadi itu Terjamin keamanan mutu Dan khasiatnya Sampai ke tangan pasien Artinya bahwa Pada saat nanti pasien Membutuhkan obat Obat itu masih Layak untuk digunakan Masih aman Pastinya Bisa memberikan Efek yang Baik Ataupun memberikan Hasiat mutu ya Seperti itu Jadi itulah kenapa Cara distribusi obat yang baik Ini menjadi aspek yang penting Dalam siklus Peredaran obat di masyarakat Ataupun sampai Di tangan konsumen Baik Cara distribusi obat yang baik Bahwa kronik CDOB Yang tadi ada sampaikan Seperti itu ya Jadi dengan Pendistribusian yang baik Maka hasil Atau obat yang datang Ke masyarakat pun juga baik Tapi kalau dari Bepom sendiri Bentuk pengawasannya Seperti apa sih Kalau boleh tahu Pak Mardianto Agar nanti Pendistribusiannya pun Sampai di masyarakat Juga betul-betul baik Dan juga tetap dalam Kondisi terjamin Iya Jadi memang Kalau bicara Pengawasan cara Distribusi obat yang baik Itu kami Badan POM itu Mengawal Namanya Perbepom nomor 6 Tahun 2020 Bagaimana Menerapkan Aspek-aspek Cara distribusi obat yang baik Sebenarnya Kalau pengawasan obat Dan makanan ya Itu sifatnya Full spectrum Artinya Pre dan post Seperti itu ya Artinya kalau pre market Dari produk itu Di research ya Hasilnya Menghasilkan suatu obat Yang nanti berhasil Dan sebagainya Baru didaftarkan Untuk mendapatkan legalitas Nanti setelah didaftarkan Si produsen itu Mendisibusikan Atau Menyampai ke PBF Ataupun kepada Distributor obat Seperti itu ya Disinilah fungsi Dari pedagang besar farmasi Atau Nanti kalau di pemerintah Instalasi farmasi Pemerintah Yang Mendisibusikan obat Itu sampai Ke fasilitas Pelayanan kesehatan Lainnya Apakah itu Ke apotik Ke rumah sakit Ke puskesmas Ke toko obat Seperti itu Dan nanti Bagaimana Pasien Atau masyarakat itu Mendapatkan obat Melalui Sarana Ataupun fasilitas Pelayanan kesehatan Seperti itu Jadi memang Pengawasan itu Bersifat Full spektrum Kita tidak hanya Mengawasi Di sektor Produsen saja Atau di Fasilitas Pelayanan kesehatan Saja Tapi Kita mulai dari Fasilitas produksi Atau produsen Ke fasilitas Distribusi PBF Atau pedagang besar Farmasi Instalasi Farmasi Pemerintah Dan sampai Ke fasilitas Pelayanan kesehatan Ataupun Fasilitas Pelayanan Kefarmasi Sampai nanti Ketangan Konsumen Ataupun pasien Seperti itu Ini menarik ya Agar masyarakat Juga lebih tahu lah Ini Bepom sih Tugas utamanya Apa sih sebenarnya Karena biasanya Masyarakat kan Mengetahuinya Hanya pengawasan 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 Tapi sebenarnya Lebih spesifik Seperti itu ya Jadi sebenarnya Memang tugas Bepom sendiri Artinya Di samping Pengawasan Obat Makan Apakah juga Ada tindakan Tindakan lainnya Misalnya Dilakukan Ketika nanti Hal tersebut Mungkin menyalahi Aturan dan sebagainya Seperti apa itu Pak Marianto Memang gini Kalau kita bicara Mungkin orang juga Agak bertanya ya Apa sih Peran Badan POM Ataupun Balai POM Di daerah Di Palu Jadi memang Balai POM Di Palu itu Merupakan Unit Pelaksana teknis Dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Yang Melaksanakan Tugas teknis Operasional Di bidang Pengawasan Obat dan Makanan Yang memang Kalau bicara UPT Ada di daerah Memang Kalau di Sulawesi Tengah Kita ada dua Ada Balai POM Palu Dan Lokapom Di Kabupaten Banggai Kalau di Palu itu Wilayah kerja kami Sembilan Kabupaten Kota ya Kota Palu Sigi Donggala Parimo Poso Morowali Morowali Utara Buol Tolitoli Seperti itu Kalau untuk Banggai Ada Banggai Banggai Laut Banggai Kepulauan Dan Toju Una-Una Dan tugas kami Tidak hanya Bicara pengawasan Obat dan Makanan Saja Memang itu menjadi Kort bisnisnya kami Tapi kalau kita lihat Dari Tusi kami Sebagai Unit pelaksanaan teknis Badan POM Yang ada di daerah itu Pertama Pasti melakukan Pengawasan Produk Termasuk Sarana Produksi Distribusi Dan juga Fasilitas Pengenian Kefarmasian Itu yang pertama Yang kedua Kami melakukan Namanya Sampling Dan Pengujian Sampling dan pengujian Itu juga bagian Dari bagaimana Kami menjamin mutu Keamanan Hasiat Dari Ataupun Kemanfaatan Dari Obat dan Makanan Terus juga Melakukan Komunikasi Informasi Dan Edukasi Ya Di bidang obat dan makanan Kerjasama juga Kita dengan Pemerintah daerah Dengan lintas setor terkait Yang memang menjadi Yang Tusi nya memang Beririsan Dan sebagainya Karena kita Tidak bisa kerja sendiri Seperti itu Jadi yang mungkin Penting Kalau kita hubungkan Dengan hari ini Dengan topik kita Bagaimana Mengawal Ataupun Menjamin Mutu obat Dengan penerapan CDOB Salah satu Kegiatan Tugas kami Adalah melakukan Sertifikasi Terhadap Produk obat dan makanan Dan juga Fasilitas produksi Ataupun Distribusi Obat dan makanan Yang salah satunya Bagaimana Melakukan Pendampingan Seperti itu Pendampingan ini Kami bisa Mendampingi Fasilitas Instalasi Farmasi Pemerintah Ataupun Kalau swastanya Pedagang Besar Farmasi Bagaimana Bisa Mendapatkan Ataupun Menerapkan Aspek Cara Distribusi Obat Yang Baik Dengan Diteberitkannya Surat Keterangan Pemenuhan Cara Distribusi Obat Yang Baik Seperti itu Itu Salah satu Tusi kami Mungkin Kalau bicara Penindakan Lebih tegas Kami ada Deputi Bidang Penindakan Dan di Daerah Ada Fungsi Penindakan Yang Melakukan Mulai Dari Intelijen Cyber Pengawasan Cara Daring Dunia Maya Cegah Tangkal Juga Dan Ujungnya Adalah Penyidikan Di bidang Obat Dan Makan Baik Kita akan Lebih lanjut Mengenai Hal itu Nanti Pembang Seperti itu Karena Kalau Berbicara Tadi Mengenai Sertifikasi Satu hal Yang penting Mengenai Obat Obatan Makanan Dan sebagainya Sertifikasi Menjadi Salah satu Tanda Bahwa hal Itu Betul Terpercaya Sudah Teruji Dan sebagainya Maka Ketua Tim Ada Yang bersama Kita Di sini Mungkin Bisa dijelaskan Sebenarnya Bagaimana Peran Penting Sertifikasi Dalam Menjamin Mutu Obat Tersebut Yang beredar Jaminan tersebut Juga berpengaruh Pada DBOB Seperti apa Seperti yang Tadi Bapak Kepala Balai Menyampaikan Tugas Tupoxicam Itu Full Spectrum Jadi Sertifikasi Di sini Melalui Pengawasan Dan Pendampingan Untuk Mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Obat Yang baik Mau Disarana Swasta Pedagang Besar Farmasi Dan Surat Keterangan Pemenuhan CDOB Untuk Instalasi Farmasi Pemerintah Di Sektor Pemerintahan Dinas Kesehatan Dan Kami juga Melakukan Tugas Untuk Melakukan Pendampingan Penerbitan Sertifikat Untuk Produksi Pangan Olahan Obat Tradisional Dan Kosmetik Dimana Pemenuhan Dari Sertifikat Yang Outputnya Adalah Setiap Pelaku Usaha Akan Mendapatkan Sertifikat CDOB Untuk PBF Itu akan Membuktikan Bahwa Mereka Telah Melakukan Pengelolaan Dan Penerapan Secara Konsisten Untuk Penerapan Cara Distribusi Obat Yang Baik Di Sarana PBF Dan IFP Jadi itu Suatu Jaminan Mutuh Dalam Dalam Melakukan Pengelolaan Obat Yang Baik Untuk Menghasilkan Obat Yang Memenuhi Syarat Mutu Dan Aman Hasiat Sampai Ke Tangan Masyarakat Atau Pasien Jadi sebelum Saya ke CdoB CdoB Sebenarnya Standar Sertifikasi Obat Itu Ada Standar Tentu Tidak Ibu Dian Yang Bisa Dijelaskan Pada Masyarakat Misalnya Obat Terjabinya Seperti Ini Standar Yang Kami Tetapkan Seperti Ini Sehingga Nanti Sertifikatnya Bisa Diterbitkan Seperti Itu Jadi Untuk Standar Sertifikat CdoB Kami Sebagai Regulator Di Perbepom Nomor 6 Untuk Aturan Regulasi Terkait Penerapan CdoB Jadi Dalam Penerapan CdoB Untuk Pelaku Usaha Dan IFP Di Sini Mereka Harus Menerapkan Beberapa Aspek Begitu Banyak Aspek Mulai Dari Sistem Mutu Kita Mengawal Tentang Bangunan Dan Sarana Bagaimana Peningkatan Kompetensi Dari Pengelolanya Terus Bagaimana Kami Menjamin Bahwa Dalam Penyimpanan Pendistribusian Maupun Pengelolaan Obat Secara Keseluruhan Itu Terjamin Jadi Penyimpanan Di Gudang Itu Harus Sesuai Dengan Penandaan Yang Ada Di Kemasan Itu Salah Satu Contoh Yang Mungkin Kita Harus Jaga Mutunya Jangan Sampai Dari Pabrik Sudah Harus Di Bawah 30 Di Penyimpanan Di PBF Atau IFP Malah Di Atas 30 Nah Itu Akan Mempengaruhi Standar Obat Untuk Sampai Masyarakat Jadi Dalam Penyimpanan Mulai Dari Penerimaan Penyimpanan Sampai Pendistribusian Kepuskesmas Untuk IFP Itu Harus Terjaga Pak Jadi Ketika Semua Itu Telah Dilakukan Pemenuhan Maka Sebagai Output Dari Pengelolaan CDOB Adalah Surat Keterangan Pemenuhan CDOB Sertifikatnya Jadi ada Sertifikatnya Seperti itu Jadi ada Berapa Syarat Artinya Ketika Nanti Satu Syarat Atau Satu Ketentuan Yang Sudah Disebutkan Oleh Anda Tadi Ibu Dian Tidak Terpenuhi Apakah Sertifikat Itu Artinya Tidak Berlaku Lagi Dan Maka CDOB Tersebut Tidak Akan Terlaksana Dengan Baik Jadi Kami Setelah Melakukan Penerbitan Surat Keterangan Pemenuhan CDOB Untuk IFP Atau Sertifikat CDOB Untuk PBF Kami Akan Melakukan Pengawalan Bagaimana IFP Maupun PBF Tetap Konsisten Kami Harapnya Mereka Berkomitmen Dan Konsisten Untuk Melakukan Menerapkan Aspek Aspek Dari CDOB Dimana Disitulah Fungsi Kami Untuk Tetap Mengawal Teman-teman Pelaku Usaha Dan IFP Ayo Mari Kembali Berkomitmen Untuk Aspek CDOB Untuk Satu Aspek Kami Pasti Akan Melakukan Perbaikan Atas Mungkin Ketidaksesuaian Dari Penerapan Aspek CDOB Tersebut Baik Sama-sama Dikawal Oke Nanti Saya lanjut Dengan Ibu Dian Sekalian Hal itu Saya ke KB Pem Terlebih dahulu Lagi Ada Dua Tadi Betul Ya Pak Ada Dua Kantor Yang Ada Di Palu Dan Di Banggai Seperti Yang Ada Sampaikan Tadi Lalu Dengan Kondisi Sulawesi Tengah Yang Cukup Luas Ini Langkah Pengawasan Dilakukan Artinya Agar Nanti Semuanya Bisa Terjamin Dengan Baik Seperti Apa Langkah Pengawasan Dilakukan Sejauh Ini Pak Terima kasih Kalau Kita Lihat Memang Saya Besok Itu pas Setahun Saya Bertugas Di Pas Setahun Jadi Memang Kalau Dilihat Itu Provinsi Sulawesi Tengah Ini Merupakan Paling Luas Wilayahnya Untuk Di Wilayah Sulawesi Kalau Kita Lihat Geografisnya Dan Memang Lumayan Menantang Dan Matian Bagaimana Kita Bisa Mengakses Dengan Kondisi Relatif Jauh 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 Juga Memang Salah Satu Upaya Badan POM Bagaimana Untuk Meningkatkan Ekuitivitas Pengawasan Badan Makanan Adalah Tadi Yang Dulunya Balai POM Atau UPT Hanya Ada Di Palu Saja Dan Tahun 2018 Dengan Melakukan Penguatan Organisasi Kelembagaan Bahwa Kami Badan POM Itu Membentuk Ataupun Menambah Kurang Lebih 40 Unit Pelaksana Teknis Baru Salah Satunya Adalah Di Kabupaten Luwu Atau Di Banggai Seperti Memang Akhirnya Disitu Dibagi Pembagian Wilayah Kerja Saja Seperti Itu Ya Yang Memang Kami Tadi 9 Kabupaten Kota Di Luwu Ada 4 Kabupaten Kota Kan Di Provinsi Tengah Ada 13 Ya Dan Memang Kalau Kita Lihat Geografis Itu Memang Di Tengah Tengah Berbatasan Langsung Dengan Beberapa Provinsi Ya Dengan Gorontalo Sulbar Solusi Selatan Solusi Tenggara Seperti Itu Dan Kita Jangan Lupa Dengan Pulau Tetangga Kita Dengan Kalimantan Dengan IKN Kan Itu Langsung Juga Ya Yang Baik Darat Laut Kita Ada Semua Seperti Itu Dan Memang Ini Juga Menjadi Salah Satu Tantangan Bagaimana Kami Bisa Mengawal Tadi Mengawal Tadi CDOB Mengawal Penerapan Cara Disibusi Obat Yang Baik Cara Produksi Obat Yang Baik Dan Sebagainya Itu Supaya Tadi Obat Dan Makanan Bisa Diterima Oleh Masyarakat Ataupun Oleh Konsumen Dalam Kondisi Aman Bermutu Berhasiat Bermanfaat Seperti Itu Pertama Geografis Tapi Kalau Boleh Secara Geografis Yang Tadi Dia Sampaikan Tersebut Justru Malah Semakin Memperumit Pengawasan Itu Atau Justru Semakin Mempermudahan Dalam Melakukan Pengawasan Dengan Kita Menambah Penguatan Kelembagaan Dengan Satu UPT Baru Di Banggai Setidaknya Membagi Beban Seperti Itu Yang Dulunya Kita Mengawasi 13 Kaputen Kota Sekarang 9 Jadi 9 Menjadi Lebih Efektif Lagi Kami Lakukan Pengawasan Karena Yang Empat Tadi Sudah Dilakukan Oleh UPT Dibanggai Dan Artinya Bahwa Mungkin Frekuensinya Akan Lebih Sering Lagi Kalau dulu Mungkin 13 Kaputen Kota Setahun Mungkin Bisa Sekali Atau Dua Kali Tapi Dengan Berkurangnya Wilayah Pengawasan Kan Mungkin Akan Lebih Masif Lagi Pengawasan Kita Seperti Itu Terus Juga Pastinya Dengan Tadi Perbatasan Kita Harus Berkerjasama Kolaborasi Dengan Stakeholder Dan Pastinya Dengan Pemerintah Daerah Yang Memiliki Wilayah Misalnya Kan Kami Gak Mungkin Setiap Saat Ada Di Morwali Misalnya Ada Di Buol Ada Di Toli Toli Tapi Bagaimana Kami Berkolaborasi Bekerjasama Dengan Pemerintah Daerah Lintas Sektor Terkait Sektor Terkait Dalam Langkah Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obadan Makanan Terus Kita Jangan Lupa Juga Dulu Ada Kasus Pandemi Covid Ini Kan Menjadi Tantangan Kita Dengan Munculnya Pasti Produk Produk Baru Dan Sebagainya Untuk Mengantisipasi Tadi Kejadian Pandemi Dan Sebagainya Mungkin Kita Bacara Langsung Ke Vaksin Seperti Itu Misalnya Ini Kan Juga Perlu Kita Kawal Ini Termasuk Dari Aspek CDUB Tadi Juga Seperti Itu Dan Yang Terakhir Mungkin Kita Bicara Muncul Produk Produk Ilegal Dan Sebagainya Kan Itu Ini Juga Perlu Kita Antisipasi Sebenarnya Tantangan Pasti Ada Dan Memang Bersifat Ini Spesifik Seperti Itu Mungkin Tidak Sama Tantangan Di Solusi Tengah Dengan Di Provinsi Lainnya Seperti Itu Yang Kami Juga Berupaya Dan Kami Coba Bagaimana Mengsiasatinya Dengan Pengawasan Kita Itu Risk Based Analisis Artinya Kita Tidak Ngawasi Asal Asal Tapi Mana Yang Berrisiko Itu Yang Kita Menjadi Jadi Ada Skala Prioritas Yang Memang Ditentukan Karena Tidak Mungkin Kita Bisa Ngawasi Semuanya Ini Yang Dengan Kita Punya Sumber Daya Yang Ada Seperti Itu Kita Dengan Berbas Risiko Pengawasan Lalu Bagaimana Dengan Daerah-daerah Terpencil Pak Marianto Pengawasan Yang Anda Lakukan Di Sulawas Tengah Ini Kan Ada Pulau Pulau Misalnya Kalau Jona Una Ada Pulau Togian Dan Bagaimana Termasung Daerah-daerah Terpencil Seperti Di Sigen Sebagainya Lalu Untuk Pengawasan Seperti Apa Memang Pak Yang Paling Terasa Itu Pada Saat Kejadian Pandemi Covid Bagaimana Kami Mengawal Pendisibusian Vaksin Ya Obat-obatan Karena Memang Pada saat Itu Kan Kejadian Covid Itu Sampai Ke Daerah-daerah Terpenting Juga Mengalami Terdampak Juga Artinya Memang Disitu Ada Kebutuhan Kebutuhan Terhadap Obat-obatan Dan Sebagainya Ini Artinya Bahwa Kami Sudah Melakukan Itu Kedai-dai Terpenting Juga Kita Lakukan Sampai Kepus Kesemas Sarana Yang Lainnya Itu Kita Lakukan Kalau Tadi Mungkin Yang Pulau Tujuh Una-Una Karena Bukan Wilayah Kita Lagi Itu Memang Teman-teman Lokal Pem Sudah Melakukan Itu Tapi Untuk Wilayah Tadi Memang Sigi Ini Timnya Budian Sudah Lakukan Sampai Ke Pus Kemas Pumas Yang Jauh Terpencil Kita Lakukan Sampai Di sudut-sudut Berarti Ibu Tadi Kembali Kepada Risk-based Analis Tapi Saya ingin Tau dari Ibu Dian Tantangan Dari Tim Anda Sendiri Seperti Apa Sejauh Ini Dalam Melakukan Artinya Tantangan Sertifikasi Obat Itu Seperti Apa Kalau Kita Melihat Kalau Menjaga Kualitas Ini Kelembaban Dan Suhu Menjadi Satu Hal Yang Penting Tapi Begitu Kita Kota Palu Misalnya Ke Daerah Yang Terpencil Itu Kan Suhunya Bisa Berbeda Dan Sebagainya Jadi Itu Salah Satu Tentangan Kami Dengan Geografis Dari Bisa Saja Dari IFP Pbf Pedagang Besar Suhunya Sudah Bagus Terus Transportasi Untuk Menjangkau Desa Puskesmas Terpencil Lumayan Membutuhkan Effort Disitulah Kami Melakukan Pengawasan Melakukan Pemahaman Kepada Teman-teman IFP Sebagai Perpanjangan Tangan Dari Rantai Distribusi Obat Bahwa Dalam Melakukan Transportasi Vaksin Atau Obat Mutunya Tetap Harus Terjaga Jadi Di Sertifikat CDOB Itu Mengatur Bagaimana Cara Melakukan Pendistribusian Vaksin Agar Vaksin Itu Tetap Mutunya Tetap Suhunya Sama Ketika Sampai Di Misalnya Puskesmas Pinengbani Itu Harus Naik Motor Trail Pak Untuk Sampai Kesana Jadi Bagaimana Suhu Dari Vaksin Di 2 Sampai 8 Itu Tetap Terjaga Untuk Sampai Di Puskesmas Itu Dan Semua Ini Pak Sebenarnya Tidak Lepas Dari Komitmen Dari Dinas Kesehatan Yang Seperti Bapak Kepala Katakan Tadi Memang Butuh Koordinasi Pak Butuh Komitmen Dari Pemda Untuk Tetap Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Jadi Pada Saat Sampai Di Puskesmas Puskesmas Juga Punya Pak Untuk Chiller Untuk Penyimpanan Vaksin Obat Dengan Kontrol Suhu Pendingin AC Pendingin Ruangan Jadi Suhunya Tetap Terjaga Pada Saat Sampai Puskesmas Walaupun Itu Di Wilayah Yang Sangat Terpencil Tapi Kita Tidak Bisa Menampik Ada Sedikit Kendala Semisal Tidak Semua Gudang Penyimpanannya Ini Sama Untuk Mengatasi Hal Tersebut Dari Tim Anda Seperti Apa Yang Dilakukan Seperti Itu Pak Jadi Pengawasan Kami Akan Melakukan Setiap Pengawasan Rutin Kami Kami Selalu Menuangkan Dalam Hasil Pemeriksaan Kami Dan Dana Prasarana Bisa Dari Acuan Dari Hasil Pemeriksaan Kami Untuk Bagaimana Pemda Melakukan Pemenuhan Untuk Sarana Prasarana Tersebut Jadi Di Puskesmas Tetap Melakukan Perbaikan Pak Jadi Sekarang Ada Dana-dana Yang Memang Dialokasikan Khusus Untuk Peningkatan Sarana Dan Prasarana Di Puskesmas Oke Seperti itu Ya Itu Menarik Tapi Yang Terpenting Adalah Bagaimana Pengiriman Itu Sampai Karena Itu Saya Ke Pak Marianto Terlebih dahulu Jadi Selama Proses Pengawasan Ini Kita Tidak Bisa Menampik Misalnya Ada Distributor Yang Tidak Mematik Aturan Lapa Seperti itu Tapi Bagaimana Pihak Anda Untuk Mastikan Bahwa Distributor Itu Tetap Mematik Aturan DBOB Ketika Mereka Melakukan Distribusi Obat Jadi Pada Saat Mereka Mendapatkan Surat Keterangan Ataupun Sertifikat CDOB Untuk Suasta Atau Pedagang Besar Farmasi Artinya Disitu Ada Komitmen Dari Mereka Tadi Budian Sudah Jelaskan Bahwa Pada Saat Kita Melakukan Pengawasan Ataupun POS Setelah Mereka Mendapatkan Sertifikat Itu Kan Kita Mengawasan Artinya Kita Mengawal Bagaimana Komitmen Dari Teman Teman Pedagang Besar Farmasi Tadi Artinya Jangan Sampai Komitmen Yang Sudah Mereka Sampaikan Dan Mereka Sudah Mendapatkan Sertifikat CDOB Ternyata Ada Yang Tidak Mereka Penuhi Tapi Ini Yang Terus Kita Kawal Pada Saat Nanti Kita Temukan Halal Seperti Itu Yang Mereka Segera Memperbaiki Dan Kembali Kepada Komitmen Tadi Bagaimana Aspek CDOB Mereka Terapkan Begitu Kita Bicara Instalasi Farmasi Pemerintah Pemerintah Namanya Megalit CDOB IFP Kenapa Megalit Kita Tahu Memang Selawesi Tengah Identik Negeri Sibu Megalit Jadi Akronimnya Melalui Pendampingan Dan Kolaborasi Dengan Bisnis Dan Government Untuk Pemenuhan CDOB Di Instalasi Farmasi Pemerintah Artinya Anda Sudah Ada Bentuk Kerjasama Dengan Industri Farmasi Untuk Mastikan Penerapan CDOB Ini Tetap Berjalan Lancar Ya Bisnis Namanya Usaha Pihak Swasta Bukan Industri Tapi Pedagang Besar Farmasi Karena Kalau Di Sulawesi Tengah Kita Belum Ada Industri Obat Tapi Kalau Disibutor Atau Pedagang Besar Farmasi Banyak Tapi Ada Pelatihan Sosialisasi Yang dilakukan Bahwa Begini Loh Penerapan Yang harus Dilakukan Standarnya Seperti Ini Ada Bentuk Seperti Itu Ada Kemarin Kita Baru Melakukan Pelatihan Tentang Cara Distribusi Obat Yang Baik Dengan Mengundang Semua Instalasi Farmasi Pemerintah Yang Ada Di Sulawesi Tengah Kabupaten Kota Atau Dinas Kesehatannya Dan Juga Pedagang Besar Farmasi Seperti Itu Memang Sebenarnya Salah Satu Klausul Dari Penerapan CDOB Ataupun Sertifikasi CDOB Bahwa Mereka Punya Tanggung Jawab Bagaimana Mengembangkan Kompetensi SDM Dari Instalasi Farmasi Pemerintah Ataupun Dari Pedagang Bisa Farmasi Artinya Mereka Juga Punya Tanggung Jawab Untuk Belajar Bagaimana Selain Memang Kami Badan Pem Juga Punya Tanggung Jawab Untuk Memberikan Bimbingan Teknis Dan Sebagainya Dan Sebenarnya Untuk Mendapatkan Ilmu Dan Sebagainya Itu Kan Sekarang Sudah Banyak Medianya Kita Bisa Dengan Daring Dan Sebagainya Lebih Mudah Diakses Dan Badan Pem Juga Ada Di Punya Aplikasi Namanya Ideas Jadi Bisa Pelaku Usaha Pemerintah Daerah Mengakses Itu Untuk Mendapatkan Materi Tentang Apa Saya Butuh CDOB Misalnya Saya Butuh Materi Tentang Bagaimana Menyimpan Penyimpanan Vaksin Ada Semua Kita Disitu Dan Itu Tidak Terjadwal Dan Bisa Kapan Saja Bisa Dilakukan Oke Seperti itu Tapi Kalau Dari Data Yang Anda Miliki Selama Anda Disini Hampir Setahun Ya Ada Tidak Dalam Tanda Kutip Distributor Yang Melanggar Aturan CDOB Tersebut Ada Dari Selama Anda Bertugas Disini Berdasarkan Data Pengawasan Kami Tim Di Lapangan Memang Masih Ada Yang Kita Temukan Seperti itu Artinya Ada Yang Istilahnya Yang Sedikit Menyimpangan Bagaimana Tapi Ini Kami Kami Tarik Lagi Kami Ingatkan Lagi Dengan Komitmen Seperti itu Jangan Sampai Komitmen Yang Sudah Disampaikan Karena Sertifikat CDOB Punya Masa Berlaku 5 Tahun Artinya Kalau Mereka Tidak Sesuai Kita Tidak Bisa Ngeluarin Lagi Sertifikat CDOB Seperti Itu Jadi Dalam Tahapan 5 tahun Tadi Itulah Memang Kita Kawal Terus Jangan Sampai Aspek Aspek Yang Sudah Mereka Komitmen Terapkan Ada Yang Terlewatkan Dan Sebagainya Karena Memang Kita Sangat Memahami Kondisi Pergantian Sumber Daya Manusianya Dengan Perubahan Layout Dan Sebagainya Itu Akan Mempengaruhi Jadi Memang Mereka Harus Komit Kembali Lagi Kepada Namanya CDOB Itu Sistem Mutu Yang Mereka Kawal Sistem Mutu Tentang Cara Distribusi Obat Yang Baik Jadi Mereka Komit Dengan Apa Yang Mereka Sampaikan Saya ke Ibu Dian Tadi Disampaikan Ada 5 Tahun Tapi Ada Faktor Yang Pengaruhi Tidak Misalnya Itu Gugur Tengah Jalan Sebelum 5 Tahun Dan Distributor Sendiri Seperti Apa Jadi Jadi Misalnya Pergantian Atau Pelaku Usahanya Memang Sudah Mau Berhenti Untuk Melakukan Pendistribusian Itu Bisa Jadi 5 Tahun Mereka Mengajukan Penarikan Sertifikat CDOB Itu Diperbolehkan Dan Seperti Tadi Bapak Kepala Bilang Kami Selalu Melakukan Pengawalan Itu Menjadi Tupu Oksi Dari Kami Jika Terdapat Sedikit Melenceng Dari Aspek CDOB Kami Akan Meminta Perbaikan Mereka Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Untuk Menjaga Bahwa Penerapan Sistem Mutu Dari CDOB Itu Tetap Mereka Terapkan Jadi Ada Bentuk Sanksi Juga Bisa Tidak Semisal Tadi Ditemukan Kemudian Ada Pengingatan Kembali Komitmen Yang sudah Disampaikan Tapi Berulang Dan Itu Bisa Disangsi Tidak Misalnya Kalau Dari Sisi Kami Untuk Tupu Sertifikasi Itu Jadinya Sanksi Administrasi Tapi Dalam Kami Melakukan Pengawalan Di Surat Di Hasil Pengawasan Kami Kami Tetap Memberikan Kesempatan Kepada Pelaku Saha Ataupun IFP Untuk Melakukan Perbaikan Jadi Itu Feedback Dari Mereka Dari Pelaku Saha Maupun Dari Instalasi Farmasi Dari Hasil Pengawasan Kami Jadi Kami Melakukan Pengawasan Ini Masih Keluar Jalur Dikit Kesempatan Waktu Untuk Melakukan Perbaikan Jadi Kembali Lagi Bahwa Mereka Akan Tetap Komitmen Dan Konsisten Dalam Menerapkan Aspek CDOB Artinya Memang Hal-hal Seperti itu Yang harus Betul-betul Diperhatikan Ketika Nanti Ada yang Cukup Nakal Untuk Melanggar Harta Sebut Tapi Menarik Mengenai Hal itu Tapi Dari Ibu Sendiri Seberapa Ada Datuk Misalnya Dari Beberapa Distributor Yang Ada tidak Lakukan Seperti itu Atau Justru Malah Artinya Masih Dalam Bentuk Teguran Dulu Atau Sangsi Administrasi Kalau Seperti Yang Kami Katakan Tadi Pak Untuk Di kami Sangsi Administrasi Tapi Kalau Untuk Sampai Mencabut Dari Sertifikat CDOB Untuk PBF Itu Sampai Sekarang Belum Kecuali Dari Inisiasi Dari PBF Sendiri Jadi Alhamdulillah Semua Masih Dalam Koridor Untuk Penataan Penerapan CDOB Baik Seperti itu Oke Saya ke Pak KBPOM Sendiri Kalau Menurut Anda Pengetahuan Dan juga Kualitas SDM Kita akan ke SDM Dulu Karena Mereka lah Yang akan Mengantaranya SDM Mengenai Pengetahuan Dan juga Regulasi Mereka Pemahaman Mereka Mengenai Pengantaran Itu Sejauh ini Seperti apa Pak Marianto Seperti yang Anda dapatkan Di lapangan Iya Harusnya Kan Ini Mereka Sudah punya Kompetensi Karena Memang Untuk Sebagai Penanggung jawab Pedagang Bisa Farmasi Atau Kepala Instalasi Farmasi Pemerintah Memang Harus Apotekar Yang Memang Pastinya Sudah punya Kompetensi Tentang Bagaimana Pengelolaan Obat Dan sebagainya Tapi pada Saat Berjanya Waktu Mereka Tetap Terus Refresh Terus Mengupgrade Pengetahuan Informasi Dan sebagainya Itu Jadi Seperti itu Jadi Memang Hal inilah Yang akhirnya Menuntut Anda Untuk terus Berinovasi Tapi sejauh ini Inovasi Yang betul-betul Dilakukan oleh Bepom Sendiri Untuk meningkatkan Pengawasannya Terutama Untuk mereka Yang mungkin Dalam tanda kutip Berpotensi Melakukan pelanggaran Seperti apa Ini Salah satu Aspek Dari CDOB Ada namanya Adalah Inspeksi diri Atau Seperti Audit internal Ataupun Safe assessment Gitu ya Artinya disitu Si Penanggung jawab Atau Istilahnya Si SDM Yang ada di Pedagang Bisa Farmasi Itu Punya tanggung jawab Menilai Apakah Menilai diri sendiri Artinya menilai Apakah saya ini Masih Benar gak Penerapan CDOB Misalnya Kalau disitu Pada saat melakukan Safe assessment Atau melakukan Inspeksi diri Atau melakukan Audit internal Kalau ada Aspek-aspek Yang tadi Tidak sesuai Yang mereka Punya tanggung jawab Untuk memperbaiki Jadi kalau kita bisa Sistem mutu itu Itu Sistem mutu itu kan Bagaimana ya Istilahnya Tidak hanya dari pihak eksternal Tapi internal juga punya tanggung jawab Untuk mengawal Dan sebagainya Ya begitu juga Dengan instalasi farmasi Pemerintah Seperti itu Jadi memang Mereka juga punya tanggung jawab Untuk memastikan Bahwa Tadi obat Yang didisibusikan Ya Ke puskesmas Ke rumah sakit Ke apotik Ya kalau swasta Ke toko obat Itu memang Tadi Terjaman keamanannya Mutu dan Kemanfaatan Ataupun hasilnya Seperti itu Baik Kalau dari lapangan Ibu Dian Pernah sejauh ini Kalau di daerah-daerah Yang Anda datangi Daerah-daerah terpencil Seperti apa Kalau pemahaman Sekaitan dengan Menjaga kualitas Jika mutu obat Yang didisibusikan Itu seperti apa Ya Pak Kalau kita berbicara Soal daerah terpencil Memang butuh Komitmen Pak Butuh komitmen Dan butuh dukungan Dukungan dari semua Sektor Bagaimana Komitmen Jika cuma Ada komitmen Saya komitmu Untuk melakukan Penjaminan mutu Tapi kalau Tidukung dari Sarana-prasarana Memang itu Tidak bisa Hanya untuk komitmen Dari petugas Puskesmas Jadi Memang kami Selalu melakukan Pengawasan Dan dari hasil Pengawasan kami Bisa jadi bahan Untuk koordinasi Pimpinan Bersama Dinas Kesehatan Untuk tetap Melakukan Upaya Agar tetap Bagaimana Sarana-prasarana Komitensi dari Petugas Untuk melakukan Pengawalan Mutu obat Bisa terjamin Sampai masyarakat Memang kami Berupaya Untuk tetap Semua konsisten Kami konsisten Puskesmasnya konsisten Pelaku usaha Swasta IFP Mulai dari Distributornya Juga konsisten Untuk Bagaimana Menjaga Mutu obat Sampai ke Masyarakat Baik Tapi kalau Dari pengalaman Yang dapatkan Artinya sudah Ada Gambaran Dari Anda Perlu tidak Artinya Pelatihan yang rutin Lakukan Secara masif Terima kasih 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 Pemerintah Terima kasih 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 Kita akan lanjutkan Terima kasih Terima kasih Kalau jumlah Jumlah anggota DPRD Provinsi Selawasetengah Itu bertambah Bertambah dari 45 kursi Jadi 55 kursi Soalnya ada penambahan Penduduk Selawasetengah Wah Seru sekali Pembahasannya Boleh ikutan Tau diskusinya Oh iya Boleh Jadi Untuk sekarang Memang sudah Masuk dalam Tahapan Pemutahiran Data pemilih Dimana Data penduduk Potensial Pemilih Atau Eh Pemilih Tabuh Masuk Pu Lu Jawa